Indonesia dan sejumlah negara-negara Arab mengecam tindakan Israel yang kembali menyerang puluhan jemaah di kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem pada Rabu 5 April lalu. Serangan itu dinilai melanggar prinsip dan norma internasional. Pernyataan Indonesia dikeluarkan kementerian luar negeri lewat Twitter pada Rabu 5 April. Serbuan pasukan Israel ini diketahui menyebabkan sejumlah jemaah terluka dan penangkapan ratusan jemaah lainnya. Dilansir Tribun News, Kementerian Luar Negeri RI dalam sebuah pernyataan mengatakan serangan Israel yang berlangsung selama bulan suci Ramadan ini sungguh menyakiti perasaan umat muslim dunia. Pemerintah Indonesia juga meresak PBB dan dunia internasional untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan Israel tersebut. Sementara itu kantor staf presiden juga ikut mengutuk kekerasan di Masjid Al-Aqsa yang terjadi di bulan suci Ramadan. Tenaga ahli utama kantor staf presiden Siti Ruhaini Zuhayatin mengatakan desakan Indonesia tidak terbatas pada masalah kekerasan yang terus berulang dilakukan Israel di wilayah Palestina. Tetapi menurutnya, lebih substantif lagi, Indonesia mendesak PBB agar Israel mematuhi resolusi dua negara yang berkali-kali disahkan oleh PBB. Ia mengatakan Indonesia selalu memberikan dukungan pada setiap resolusi PBB terkait kepentingan Palestina, baik secara bilateral, regional maupun multilateral. Dukungan itu nampak dari keberadaan kedutaan besar Palestina di Jakarta. Oleh karena itu, Indonesia tidak pernah surut mendukung kemerdekaan Palestina dan mengutuk keras invasi Israel di wilayah Palestina merdeka. Pecaman pun juga datang dari banyak pihak di dunia, termasuk Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutares. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi juga mengutuk serangan Israel di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. Arab Saudi menyatakan penyerangan ini merusak upaya perdamaian. Negara yang dipimpin Raja Salman itu juga menegaskan posisinya dalam mendukung semua upaya yang bertujuan untuk mengakhiri pendudukan dan mencapai keadilan dan solusi komprehensif untuk Palestina. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!